Pertama Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dilaporkan menunda serangan darat ke jalur Gaza. Selain itu, Netanyahu juga dikabarkan berselisih dengan militer Israel lantaran menolak menandatangani rencana serangan. Mewartakan dari Rusia 2D yang mengutip The New York Times, 27 Oktober 2023, Netanyahu yang dikenal sebagai pemimpin sayap kanan itu telah bersumpah akan menghancurkan Hamas yang melancarkan serangan tiba-tiba pada tanggal 7 Oktober lalu. Akan tetapi, hingga kini belum ada kesepakatan di antara para pejabat Israel mengenai bagaimana dan kapan Israel akan melenyapkan Hamas di Gaza. Israel saat ini telah memobilisasi sekitar 360 ribu tentara cadangan dan melancarkan serangan udara ke Gaza selama hampir tiga pekan. Menurut New York Times, militer Israel bisa saja mulai melancarkan serangan darat pada pekan ini. Netanyahu sendiri sudah lama menjadi sosok kontroversial di Israel. Para pengkritiknya menuding dia melakukan tindak korupsi dan bersikap otoriter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!